Wanita iblis pencabutnya Wajilit 9. Pada suatu hari, baru saja matahari muncul di balik pohon-pohon dan baru saja kelima peksi mengkolojain duduk di dalam gardu penjagaan masing-masing, masuklah dua orang wanita cantik dari pintu gerbang luar. Mereka ini bukan lain adalah Lim Sui Giok dan puterinya Kuei Elingling atau yang sudah biasa disebut Klingling saja. Penjagaan yang dilakukan oleh kelima murid Liang Gi Chin Jin ini dimulai dengan gardu pertama di mana Pek Te Ji duduk bersama di sambil berjaga. Gardu kedua dijaga oleh Pek Tian Ji, gardu ketiga oleh Pek Yang Ji, yang keempat oleh Pek Hang Ji dan yang terakhir atau yang kelima, di depan ruangan di mana Liang Gi Chin Jin tinggal, dijaga oleh murid pertama, yakni Pem Ji. Dengan demikian, maka penjagaan itu diatur makin ke dalam makin kuat. Pendeta-pendeta tingkat dua dan tiga yang banyak tinggal di rumah perkumpulan amat besar dan luas itu, telah dipesan bahwa apabila terjadi pertempuran, mereka dilarang mengeroyok, hanya diharuskan memberitahukan kepada gardu-gardu penjagaan lain agar dapat bersiap-siaga. Sebelum memasuki rumah perkumpulan agama Pek Sim Kau ini, Sui Giok telah memesan kepada Ling Ling agar supaya jangan sampai membunuh orang. Anakku, katanya, biarpun nenekmu telah tewas dalam tangan seorang pendetap Pek Sim Kau, akan tetapi pembunuhnya telah pula kita tewaskan. Nyawa nenekmu telah ditembus oleh tiga orang musuh, ini berarti bahwa hutang telah terbayar lunas. Tak perlu kita membunuh orang-orang lain dan kedatangan kita ini hanya untuk memenuhi janji, satu persoalan kehormatan. Pendeta-pendeta ini memang jahat, akan tetapi sebelum kita membuktikan kejahatan mereka, tak perlu kita membunuh orang. Demikianlah, ketika Ling Ling dan Sui Giok berdiri di gerbang pertama di mana terdapat sebuah gardu tempat penjagaan, mereka melihat Pek Teji duduk di situ, bersilah sambil meramkan matanya. Sungguhpun matanya meram, Pek Teji telah mengetahui akan kedatangan dua orang wanita ini, karena ia memiliki pendengaran yang amat terlatih dan tajam. Hi, orang Pek Sim Kau Ling Ling berseru nyaring sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya itu bergema sampai ke dalam gedung besar itu. Kami telah datang, keluarkanlah ketuamu untuk bicara dan membereskan urusan lama, jangan berlaku pengecut men keroyokan setelah mendengar ini, barulah Pek Teji melompat keluar dan ia berdiri di hadapan Ling Ling dan Sui Giok dengan gagah. Kalian ini dua iblis wanita sungai Chialing datang ke sini mau apakah tanyanya dengan suara lantang. Pendeta palsu, kami telah berjanji hendak datang bertemu dengan Liang Gichin Jin, ketuamu maka hari ini kami datang memenuhi janji. Minggirlah dan tunjukkanlah di mana adanya gurumu itu kata Ling Ling. Sukar kata pendeta itu sambil menggelengkan kepala. Jalan untuk menemui suhu memang melalui tempat ini, akan tetapi aku telah berada di sini dan tak mungkin kau dapat masuk sebelum Pek Teji kau kalahkan, bagus, teriak Ling Ling marah. Kau mau main keroyok lagi? Tidak malukah Liang Gichin Jin mendengar murid-muridnya yang gagah mengeroyok wanita-wanita jangan sembarangan membuka mulut kata Pek Teji. Siapa yang mau mengeroyokmu? Asal saja kau menurut aturan, kami takkan mengeroyokmu. Ketahuilah bahwa jalan masuk ke tempat suhu terjaga oleh kami lima saudara, dan kau harus dapat mengalahkan kami dulu seorang demi seorang dan menurut syarat-syarat yang kami tentukan dalam pertandingan, boleh, boleh. Siapa takut menghadapi pendekta palsu tantang Ling Ling dengan tabah? Pertama-tama, kau atau ibumu lawanlah aku, tanpa senjata. Kalau aku kalah dalam ciang hoat, ilmu pukulan, barulah kau boleh masuk untuk menghadapi suhengku, hektometer. Begitukah Ling Ling tersenyum kepada ibunya, ibu, ternyata pendekta-pendekta Pek Sim kau tidak securang yang kita duga. Kemudian dia berkata kepada Pek Teji. Pek Teji, ada aku anaknya di sini, bagaimana aku dapat membiarkan ibuku melelahkan diri turun tangan? Hayo, coba kau perlihatkan tiang hoatmu, ilmu menotokmu, yang kau pamerkan kepada ibu dahulu itu memang Ling Ling masih ingat betapa ibunya dulu pernah menjadi korban totokan pendekta ini dan teringat pula bahwa totokan itu lihai sekali dan istimewa sehingga ia dahulu tidak dapat membebaskan ibunya dari pengaruh totokan. Agaknya kini pendekta ini hendak mengandalkan totokannya yang lihai. Mendengar sindiran Ling Ling, Pek Teji merah mukanya. Ia menggulung lengan bajunya, lalu berkata, kalau kau dapat menghadapi im yang tiang hoat, barulah aku taklu kepadamu. Tiba-tiba ia lalu menyerang dengan tangan kanannya, disusul oleh tangan kirinya. Melihat betapa tangan pendekta itu menyerang dengan jari-jari terkepal, kecuali jari terunjuk yang dibuka lurus ke depan untuk menotok, Ling Ling berlaku hati-hati sekali. Ia tahu bahwa itu adalah semacam metcisian, ilmu totok satu jari, yang lihai sekali. Juga angin serangan dari kedua tangan pendekta itu amat berlainan, kalau yang kanan menotok dengan keras, yang kiri begitu lambat dan perlahan gerakannya dan demikian sebaliknya. Ia maklum akan bahayanya ilmu totokan macam ini. Dengan keruk yang berubah-ubah itu kadang-kadang dengan tenaga lemas lalu disusul totokan tenaga kasar, tidak memungkinkan orang untuk menerima totokan itu sambil mengerahkan ilmu menutup jalan darah. Tak mungkin mengerahkan tenaga yang berlawanan sama sekali secara bergantian demikian cepatnya, dan sekali terkena totokan pendekta ini, akan celakalah dia. Untuk menghadapi im yang Tiam Hoat ini, Ling Ling lalu memperlihatkan kegesitan tubuhnya, mengerahkan gingkangnya yang memang luar biasa tinggi tingkatnya, kemudian ia pun membalas dengan serangan Tiam Hoat pula. Di dalam ilmu silat keturunan keluarga Kam, memang terdapat ilmu totok yang cukup liai, semacam kot mehoat. Ilmu totokan cabang butong pai, yang dilakukan dengan dua jari tangan, yakni terunjuk dan jari tengah. Tingkat kepandaian PTG barangkali sama tingginya dengan tingkat kepandaian Lim Sui Giok, maka kalau dibandingkan dengan Ling Ling, ia masih kalah jauh. Hal ini harus diakuinya ketika baru beberapa kali gebrakan saja ia sudah menjadi pening karena tubuh gadis cantik itu seakan-akan merupakan seekor burung walet yang gesit sekali, yang berterbangan mengelilinginya. Bagaimana ia dapat mengirim totokan yang jitu? Tubuh lawannya sukar diikuti dengan pandangan mata, dan ilmu totokannya adalah semacam Tiam HWLU yang membutuhkan ketepatan karena harus dilancarkan kepada jalan-jalan darah tertentu. Belum juga 20 jurus PTG sudah mandi peluh dan pandang matanya menjadi kabur. Sudah cukup Ling Ling mengejek. Nah, kau rebahlah secepat kilat tangan kiri gadis itu meluncur dan menotok jalan darah TTW Ihyat lawannya. Pek Teji, seorang ahli Tiam Hoat, tentu saja tahu akan bahayanya totokan ini, yang apabila mengenai tepat akan membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku. Cepat ia mengerahkan hikangnya dan menutup jalan darah ini dengan tenaga yang, karena totokan membuat kaku pada jalan darah TTW Ihyat ini termasuk serangan yang akan tetapi, sungguh tidak diduga sama sekali karena begitu jari tangan kiri Ling Ling tertolak oleh tenaga hikangnya, jari tangan kanan gadis itu dengan kecepatan yang tak terduga-duga telah menotok pundaknya dengan mengambil jalan darah Tian Hu Hyat. Inilah serangan dengan tenaga Im dan seketika itu juga tubuhnya menjadi lemas, ia tidak kuat berdiri lagi dan rebahlah ia ke bawah dengan lemas bagaikan sehelai kain. Ternyata bahwa Pek Teji telah menjadi korban dari totokan yang menggunakan siasat Im dan Yang, menjadi korban ilmu totok yang timbul dari kecerdikan Ling Ling. Gadis ini memperhatikan ilmu totokan dari lawannya dan dengan cerdik ia lalu dapat mempergunakannya untuk merobohkan lawan. Ia maklum bahwa sebagai ahli totok, tentu saja Pek Teji mahir sekali akan penolakan segala macam serangan Tian Hu Hyat. Maka ia lalu meniru lawannya itu dan melakukan serangan yang berlawanan pada saat yang sama. Berkat kecepatan gerakannya, maka ia dapat menipu Pek Teji yang kini rebah di tanah tanpa dapat bergerak, hanya kedua matanya saja memandang dengan penuh penyesalan atas kebodohannya sendiri. Setelah berhasil merobohkan Pek Teji, Ling Ling bersama ibunya lalu maju terus, menuju ke dalam. Pada gardu penjagaan kedua telah berdiri Pek Tian Ji menantikan kedatangan mereka. Melihat keadaan pendekta ini, Ling Ling dan ibunya saling pandang sambil tersenyum karena mereka mengenal pendekta ini yang dulu pernah pula bertempur dengan mereka. Akan tetapi ibu dan anak itu merasa heran melihat keel pendekta itu berdiri. Pek Teji telah memasang patok-patok bambu yang runcin ujungnya di depan gardu penjagaannya, sebanyak 36 buah. Patok-patok itu ditancapkan di atas tanah, agaknya secara sembarangan saja, akan tetapi apabila diperhatikan, patok-patok ini merupakan barisan yang berbentuk pad kuah dan dipasang menurut perhitungan yang masak. Betapapun juga, jarak antara satu dan lain patok sama lebarnya, yakni tiga kaki, tepat untuk pergerakan atau peralihan kaki dalam bersilat secara melompat-lompat. Melihat kecilnya patok dan ujungnya yang runcing, dapat dibayangkan bahwa untuk dapat bersilat di atas patok-patok ini, maka dibutuhkan ilmu ginkang yang tinggi. Pek Teji yang terkenal sebagai ahli ginkang yang luar biasa, telah berdiri dengan satu kaki di atas patok, kaki kanan diangkat lurus ke depan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Ia menyambut kedatangan Ling Ling dan ibunya dengan kata-kata tidak ramah. Toat Beng Moli dan Cialing Moli Sungguh pun kalian tidak mau mengaku nama, akan tetapi aku yakin bahwa tentulah kalian yang disebut sebagai dua iblis wanita yang jahat itu. Kalian telah dapat sampai ke sini, berarti bahwa kalian telah dapat melalui sutaku. Nah, jangan banyak membuang waktu lagi, kalau ada kepandayan, naiklah ke sini dan kalahkan aku Ling Ling dan ibunya sudah tahu akan kelihayan ilmu ginkang dari pendekta ini dan Ling Ling maklum bahwa pendekta ini secara licik hendak mempergunakan pengetahuannya tentang patok-patok itu untuk mengalahkannya. Akan tetapi, gadis ini telah memiliki ginkang yang tidak kalah tingginya oleh pendekta ini dan dalam hal ketabahan, ia lebih menang beberapa kali lipat. Tentu saja ia tidak takut menghadapi pendekta itu di atas patok. Akan tetapi ibunya lebih hati-hati. Betapapun tinggi kepandayan Ling Ling, akan tetapi oleh karena patok-patok itu yang memasang adalah pihak lawan, maka tentu saja pendekta itu lebih hafal. Sui Giok lalu membisikkan sesuatu kepada Ling Ling dan puterinya itu tersenyum manis. Ling Ling lalu melompat sambil berkata, pendekta sombong, siapa takut menghadapi patok-patokmu yang bobrok ini akan tetapi, sesuai dengan bisikan ibunya, ia sengaja melompat ke atas patok kedua, mempergunakan ilmunya memberatkan tubuh yang disebut tenaga jian kincui, tenaga seribu kati, sehingga ketika patok itu terinjak oleh kaki kirinya, patok bambu ini melesak ke bawah sampai rata dengan tanah. Kini keduanya harus mengerahkan tenaga ginkang seluruhnya karena untuk bertempur sambil berlompatan dari patok ke patok yang jauhnya enam kaki, bukan hal yang amat mudah dilakukan. Pek Tian Ji menjadi marah sekali. Ia maklum bahwa gadis muda yang cantik jelita ini lihai sekali. Demonstrasi tenaga jian kincui tadi saja sudah menunjukkan betapa hebatnya tenaga luakang dari gadis itu dan kini setelah patok-patoknya diratakan tinggal separohnya, maka rencananya barisan patok ini menjadi gagal. Mereka kini berdiri di atas patok-patok yang sama sekali asing bagi keduanya dan boleh dibilang keadaan mereka menjadi sama, hanya mengandalkan kepandayan dan ginkang. Akan tetapi Pek Tian Ji tidak takut dan ia membalas dengan serangan hebat pula. Pertandingan ini benar-benar seru dan indah ditonton. Mereka tak dapat menyerang sambil berdiri di atas patok karena jarak mereka satu dengan yang lain terlalu jauh. Maka untuk melakukan serangan, mereka melompat dan saling serang di tengah udara pada saat mereka belum turun kembali ke atas patok lain. Demikianlah mereka saling sambar bagaikan sepasang burung berkelahi, mengandalkan ginkang sepenuhnya, karena sekali saja kaki meleset menginjak patok, berarti yang terpeleset ini akan dianggap kalah. Ilmu silat Ling Ling masih lebih tinggi daripada Pek Tian Ji sungguh pun ginkang mereka hampir sama. Sedikit saja bedanya, yakni bahwa Ling Ling lebih lincah dan gesit, hal ini karena memang tubuhnya lebih lemas dan ringan. Ling Ling mengeluarkan ilmu silat Kim dan Leong Nah Hoat, yakni ilmu serangan yang dilakukan dengan pukulan, cengkeraman, dan tangkapan. Pada saat Pek Tian Ji melompat dan menerkamnya, Ling Ling membarenginya dan melompat pula. Dua tubuh bertemu di udara, dan Ling Ling berhasil mencengkeram pergelangan tangan Pek Tian Ji yang memukul tadi. Pendeta itu merasa betapa lengannya sakit sekali dan ketika ia mengerahkan tenaga untuk membetot lengannya, Ling Ling sudah mendahulunya turun dan berdiri di atas sebuah patok, kemudian gadis ini berseru keras sambil melontarkan tubuh pendeta yang tangannya masih dipegangnya itu keluar dari lingkungan patok. Saking beratnya tubuh pendeta yang mengerahkan lewekangnya, maka patok yang diinjak oleh Ling Ling sampai melesak ke dalam dan rata dengan tanah, akan tetapi tubuh pendeta itu terlempar ke atas dan agaknya akan jatuh di atas tanah. Bukan main hebatnya kepandayan meringankan tubuh dari Pek Tian Ji. Biarpun tubuhnya sudah terlempar dan melayang ke atas, namun terdengar ia memekik keras dan tahu-tahu tubuhnya itu sudah berpoksai, berjungkir balik, di udara dan dengan gerakan kaki tangannya yang dikembangkan seperti sayap burung, ia dapat mengatur tubuhnya dan kini ia melayang kembali ke bawah, tepat di atas patok yang paling pinggir. Kalau Pek Tian Ji merasa amat terkejut dan keringat dingin membasai jidatnya, adalah Ling Ling sampai mengeluarkan seruan memuji saking kagumnya menyaksikan pertunjukan ginkang yang benar-benar hebat ini. Diam-diam ia mengakui bahwa ilmu ginkang dari Pek Tian Ji ini hebat sekali. Akan tetapi, gadis ini tidak mau memberi kesempatan kepada lawannya dan sebelum pendepak itu dapat melompat ke tengah, ia telah mendahulunya dan menyerang sambil mengeluarkan serangan-serangan yang paling melihai dari Kim Gan Leong Nahoat. Pek Tian Ji berdiri di patok paling pinggir, tentu saja sukar baginya untuk mempertahankan diri lagi menghadapi serangan hebat ini dan untuk menjaga dirinya agar jangan sampai terkena cengkeram gadis yang lihai seperti iblis ini, terpaksa ia melompat ke belakang, turun di atas tanah dan dengan jujur ia mengaku sambil menjura. Kau lihai sekali, nona. Silakan terus masuk ke dalam ling-ling menjadi lega dan bersama ibunya ia berjalan masuk ke dalam. Ia mulai merasa khawatir dan diam-diam ia mengakui kelihayan para pendetap Pek Sim Kau ini. Baru dua orang saja sudah sedemikian sukar dirobohkan, apalagi masih ada tiga orang lain yang tingkat kepandainya lebih tinggi. Pek Tian Ji, murid ketiga dari Liang Gichin Jin, pernah menghadapi ling-ling, maka ahli lewekang ini maklum bahwa dalam hal ilmu silat atau ilmu pedang, sukarlah baginya untuk dapat menangkan iblis wanita ini. Oleh karena itu, ia telah bersiap menghadapi gadis itu dalam pertandingan tenaga lewekang. Ia telah berdiri di atas sebuah batu besar yang berat dan keras, sedangkan pada jarak satu tombak di depannya, terdapat sebuah batu yang sama besarnya. Ia menyambut kedatangan ling-ling sambil tersenyum dan berkata langsung, Nona, aku telah tahu betapa kau mengalahkan kedua suteku. Karena semenjak dulu aku tidak suka bertempur yang membahayakan jiwa orang, maka marilah kau mencoba mendorongku roboh dari batu ini. Kita saling memukul dengan hawap pukulan saja dan siapa yang turun dari batu, ia terhitung kalah ling-ling dan ibunya maklum akan kelihayan pendekta ini, karena pernah ling-ling merasakan pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu dari Pek Yang Ji. Ia maklum bahwa pendekta ini tentu akan memergunakan ilmu pukulannya ini untuk merobohkannya dari atas batu. Pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu yang mengandung tenaga luakang luar biasa besarnya itu tidak perlu memukul dari dekat. Tak usah kepalan tangan mengenai tubuh orang, baru mendorong dengan angin pukulan saja sudah dapat melukai tubuh orang bagian dalam. Maka dapat dibayangkan betapa berbahayanya menghadapi angin pukulan ini dari jarak satu tombak, dengan berdiri di atas sebuah batu. Akan tetapi, sebagai seorang gadis gagah, ling-ling tidak mungkin mundur atau menolak. Ling-ling, biarlah aku yang maju menghadapinya kata Sui Giyok kepada putrinya, karena nyonya ini khawatir kalau-kalau putrinya akan terluka oleh pukulan lawan yang lihai. Dalam hal ilmu silat dan ilmu pedang, memang Sui Giyok sudah tertinggal jauh oleh putrinya, juga dalam hal gintang, ia sudah kalah setingkat. Akan tetapi, tenaga luakang nyonya ini agaknya tidak berada di sebelah bawah tingkat ling-ling. Betapapun juga, tentu saja hati ling-ling tidak mengijankan ibunya yang menghadapi lawan tangguh ini, akan tetapi, untuk menyatakan kekhawatirannya di hadapan lawan, ia merasa malu. Ia lalu mendekati ibunya dan berbisik perlahan. Ibu, aku takut kau akan terpukul dan luka akan tetapi Sui Giyok tersenyum dan berbisik kembali, jangan khawatir, aku mempunyai akal untuk mengalahkannya sebelum ling-ling dapat membantah, nyonya yang cantik itu telah melompat ke atas batu menghadapi pek yang ji. Pendeta ini tertawa bergelap dan bertanya, Tidak tahu apakah Toanyo ini Toat Beng Moli atau kah Cialing Moli apa saja pun boleh. Bagaiku lebih baik disebut iblis daripada disebut seorang yang hanya kedoknya saja nampak sebagai pendektan namun hatinya busuk. Nah, silahkan kau mencoba untuk menurunkan aku dari batu ini pek yang ji tertawa mengejek, lalu ia menggerak-gerakan kedua lengannya ke atas dan ke bawah, mengumpulkan tenaga lewekang. Tulang-tulangnya sampai berbunyi berkerotokan dan kedua lengannya nampak berkilat penuh peluh, tanda bahwa seluruh tenaga telah berkumpul di kedua lengannya. Kemudian, ia memandang dengan mat mencorong ke arah Sui Giyok, lalu mendorongkan kedua lengannya dengan sekuat tenaga, memukul dengan tenaga Tai Lek Kim Kong Ji Yu. Hawa pukulan yang luar biasa kuatnya menyambar ke arah dada Sui Giyok, akan tetap pinyonya ini cepat berjongkok di atas batu dan berbareng mengirim dorongan dengan kedua lengannya ke arah lawan itu. Ia bergerak dengan ilmu pukulan Dewi mendorong batang pohon, mengumpulkan tenaga lewekangnya untuk mendorong roboh lawannya. Inilah yang ia katakan sebagai akalnya untuk mengalahkan lawan. Benar-benar perak yang ji tidak mengira akan kecerdikan nyonya ini dan hampir saja ia terkena tipuan ini. Hawa pukulannya sendiri tidak mengenai sasaran, sebaliknya pukulan Sui Giyok dengan tepat menyambar dari bawah ke arah lambungnya. Akan tetapi, ahli lewekih ini mengerahkan tenaganya dan ketika hawa pukulan menyambar, tubuhnya hanya menjadi miring saja, tidak sampai terdorong roboh. Sui Giyok terkejut sekali. Tadinya ia merasa girang karena atalnya telah berhasil, akan tetapi siapa kira lawannya demikian kuat sehingga dapat mempertahankan pukulannya yang dapat merobohkan sebatang pohon tadi. Kembali bek yang ji memukul, kini ke arah perut Sui Giyok sehingga nyonya ini cepat melompat ke atas menghindarkan angin pukulan dan membalas dengan pukulan dari atas. Berkali-kali mereka main pukulan, dan kalau Sui Giyok selalu berusaha mengelak, adalah pendeta itu dengan beraninya menerima hawa pukulan lawan tanpa terpukul roboh. Bahkan ia lalu mengirimkan serangan pukulan bertubi-tubi sehingga sukar bagi Sui Giyok untuk mengelak di atas batu yang tidak berapa luas itu. Hampir saja nyonya ini terpukul roboh dan hanya masih dapat menjaga keseimbangan badannya dengan melancarkan hawa pukulan dari samping untuk menolak dan mengurangi tenaga pukulan lawan. Ling-ling memandang pertandingan ini dengan wajah pucat. Ia merasa pasti bahwa kali ini ibunya akan kalah, maka ia memandang dengan jidat berkerut dan hati bergebar. Akan tetapi, Sui Giyok adalah seorang yang cerdik sekali dan telah banyak mempelajari ilmu dari Bu Lam Nio, di samping kesukaannya membaca buku-buku ketika dulu ia masih berada dengan suaminya. Banyak buku-buku ilmu perang dibacanya sehingga ia menjadi cerdik dan penuh akal. Kini ia memutar otaknya untuk mencari jalan mengalahkan lawannya yang benar-benar tangguh ini. Tenaga luakangnya sudah mulai lemah karena banyak dipergunakan dan kini peluh telah memenuhi jidatnya. Tiba-tiba ia mendapat akal dan dengan keras sekali ia berseru. Pendeta busuk, kau rebahlah sambil berkata demikian, ia cepat mendorong dengan gerak tipu Dewi mendorong batang pohon lawannya seperti tadi, akan tetapi pukulkannya ini bukan ditujukan ke arah tubuh pendeta itu melainkan ke arah batu besar yang diinjak Pek Yang Chi. Sui Giyok telah mengerahkan tenaga terakhir dan batu yang berat itu terkena dorongannya tak dapat bertahan dan bergerak lalu menggelundung ke belakang. Serangan seperti ini sama sekali tak pernah terduga oleh Pek Yang Chi sehingga pendeta ini terkejut sekali. Terpaksa ia lalu melompat turun kalau tidak mau ikut menggelinding dan jatuh terjengkang. Merahlah mukanya dan dengan tersenyum pahit ia lalu menjurah ke arah Sui Giyok sambil berkata, Toa Niyo, otakmu yang cerdik telah membuat aku yang tolol tertipu. Aku mengaku kalah, akan tetapi Sui Giyok tidak dapat membalas penghormatan ini karena nyonya ini telah menggunakan terlalu banyak tenaga dan setelah akalnya berhasil, ia berdiri sambil memeramkan matu dan mengatur nafas. Setelah ia membuka matu kembali, ternyata pendeta itu telah mengundurkan diri ke dalam pos penjagaannya dan Ling Ling telah membimbing tangannya. Ibu, kau hebat sekali gadis itu memuji, kalau tadi aku yang maju, belum tentu aku dapat mengalahkan pendeta yang kuat itu. Sementara itu, seorang pendeta tingkat dua dari Pek Simkau menghadap Liang Gichinjin dengan wajah pucat. Su Cong, selaka, orang yang datang telah mengalahkan Sam Suhu, Si Suhu, dan Ngo Suhu akan tetapi Liang Gichinjin yang mendengar laporan ini tersenyum saja. Ia melambaikan tangannya menyuruh murid itu pergi sambil berkata, Pergilah keluar dan biarkan orang yang menang sampai ke sini kakek yang sakti ini lalu duduk bersilah dan dengan hati gembira ia mengira bahwa orang yang datang itu tentulah Lim Sian Lun, muridnya yang baru. Kini Ling Ling dan ibunya telah berhadapan dengan penjaga keempat, yakni Pek Hong Ji. Murid kedua dari Liang Gichinjin Ani adalah ahli senjata rahasia dan ia memiliki kepandaian melepas senjata rahasia yang disebut Pek Lian Chi, bijih teratai putih. Begitu berhadapan dengan Ling Ling dan Sui Giok, pendeta ini menantang. Kalian baru boleh masuk menemui Suhu apabila dapat menghadapi senjata rahasia Kuling Ling dan Sui Giok terkejut sekali. Mereka belum pernah mempelajari tentang senjata rahasia, dan biarpun mereka tidak takut akan serangan senjata rahasia akan tetapi bagaimana mereka akan dapat mengalahkan lawan ini apabila mereka tidak mempunyai senjata rahasia. Mungkin dengan ginkang dan gerakan mereka yang gesit, mereka dapat menghindarkan diri, akan tetapi itu bukan berarti menang. Sui Giok yang banyak akal lalu berkata dengan suara penuh ejakan. Tau Tiang, senjata rahasia hanya dipergunakan oleh penjahat-penjahat dan manusia-manusia curang, maka kata-katamu tadi amat mengherankan hatiku. Bagaimana seorang pendeta dengan hatinya yang putih tega hati untuk melakukan serangan kepada orang lain secara menggelap? Bukankah itu perbuatan curang yang termasuk perbuatan hitam, tidak sesuai dengan hati yang putih merahlah wajah Pek Hong Ji mendengar rejekan ini? Belum pernah ada orang mengejeknya tentang penggunaan senjata rahasianya, maka ia bertanya menyindir. Apakah kalian takut menghadapi Pek Lian Chi di tanganku? Aku kini Ling-Ling yang melangkah maju dan menjawab, siapa takut menghadapi senjata rahasiamu? Aku tidak mengharapkan pendeta palsu seperti kau untuk berlaku jujur. Majulah dan berbuatlah curang dengan senjata gelapmu, aku akan menghadapimu dengan kaki dan kepalan tangan. Terus terang saja, aku tidak bisa menggunakan senjata gelap seperti kau. Aku tidak sudi berlaku seperti monyet yang tidak berani melawan manusia secara jujur, melainkan naik ke atas pohon dan melempari manusia dengan buah pusuk. Hayo, majulah bukan main sakit hatinya Pek Hong Ji mendengar ucapan gadis muda yang cantik ini. Bocah bermulut jahat teriaknya sambil melempar kantong Pek Lian Chi ke atas tanah. Apa kau kira aku tidak dapat merobohkan kau dengan sepasang kepalanku setelah berkata demikian? Ia lalu menyerang dengan tangan kosong. Ling-ling menjadi girang melihat sindiran mereka berhasil dan dengan waspada ia lalu menghadapi dan menyambut serangan itu. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi lawan ini apabila pendeta ini benar-benar mempergunakan senjata rahasianya.